Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pembahirsa program Sumatera Utara hari ini hadir penjumpaian dengan sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara yang kami hadirkan selama satu jam ke depan. Untuk edisi, hari ini cuma 30 Agustus 2019. Bersama saya, Hari Rawan, berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pembahirsa Wakil Presiden terpilih Prof. Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta segenap civitas agar Bika Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliah Medan menjadi garda terdepan untuk kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam morasi ilmiahnya di depan 849 wisudawan UMN Al-Wasliah Medan kemarin, Ma'ruf Amin mengingatkan saat ini ekonomi syariah berkembang dengan pesat di Indonesia. Sehingga saat ini di Indonesia mengarut sistem keuangan ganda yakni syariah dan konvensional. Bahkan pemerintah sudah membentuk Komite Nasional Ekonomi Syariah yang menandakan ekonomi syariah sudah bersinergi dengan konvensional. Pada tahun 2010 saja, nasabah syariah di Indonesia sudah berjumlah 40 juta karena dianggap lebih memberi keadilan ekonomi bagi kalangan masyarakat ekonomi menengah. Melihat potensi dan prospek ekonomi syariah yang menunjukkan perkembangan berarti, maka lembaga pendidikan seperti UMN Al-Wasliah Medan harus mampu menyiapkan SDM unggul dan tangguh yang menjadi penggerak kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia. Rektor Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliah Medan, Dr. Haji Hardy Mulyono mengatakan, UMN sudah menyiapkan dukungan untuk menjawab tantangan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan segera mengoperasikan dua program studi ekonomi syariah. Sejalan dengan program pemerintah dan apa yang disampaikan oleh Pak K.Y. Maruf Amin tadi, maka memang Wasliah, khususnya UMN Al-Wasliah harus siap menjadi gara terdepan untuk ikut mengembangkan ekonomi syariah itu. Kami sekarang memang sedang melakukan penjajakan untuk pengurusan dibukanya prodi baru, prodi ekonomi syariah dan perbankan syariah. Nah, mayoritas masyarakat kita kan Muslim, tentu kita harus memanfaatkan pangsapasar itu. Itu kan pangsapasar yang besar, umat Islam yang besar di Indonesia ini, perlu memang dipopulerkan, disosialisasikan, dibumikan bahkan apa yang menjadi produk-produk syariah itu. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliah, Dr. Haji Yusnari Yusuf, Rangkuti mengatakan, Keluarga Besar Al-Wasliah siap menjadi gara terdepan bangkitnya perekonomian syariah di Indonesia. Tidak hanya melalui wadah organisasi, tetapi juga meliputi seluruh amal usaha yang ada di bawahnya. Al-Jama'at Al-Wasliah itu memang sudah sejak dari awal memang sebuah organisasi keormasan. Yang pada saat 1930 itu kan tidak terpikir oleh kita, bahwa pada saat sekarang ini akan ada sebuah proses yang disebut dengan milenium, disebut dengan reformasi terhadap industri yang sudah 4.0. Tetapi sudah landasan ekonomi itu memang sudah disampaikan oleh pendahulu kita dulu ya, pendirikan Al-Wasliah. Jadi, situ kan ada konsep Masotiyah. Jadi, Islam yang modern, Islam yang toleran. Arsat Al-Wilwisudu sudah meletakkan dasar-dasar itu, walaupun dalam aplikasinya sekarang. Pada acara wisuda Angkatan 44 dan Milat ke-23 UMN Al-Wasliah ini, secara khusus diberikan penghargaan kepada Prof. Kiai Haji Maruf Amin sebagai warga kehormatan Universitas Muslim Nusantara. Juga dilakukan pemotongan tumpeng Milat ke-23 UMN yang sekaligus menandakan Prof. Kiai Haji Maruf Amin telah resmi menjadi bagian keluarga besar UMN Al-Wasliah Medan.